Iya Wah ajedak jaduk kalau tidak jaduk langsung JBL eh kalau jaduk jaduk pakai JBL ya game kedua antripoz Legend versus Aurao Fire ya guys ya setelah di game pertama tadi most legend berhasil memenangkan pertandingan tapi kita lihat dulu di game kedua apakah orang panjang masih bisa membalikkan keadaan atau bakalan buat jendol ya adik-adik bareng eh jadi ini kita melihat tentunya apakah itu penentuan ini guys laga penuhnya di awal yang kedua ya belum terjadi hari yang ketiga soh ini dia game kedua yang kita saksikan dimana tentunya hari ini Aura menggunakan hypernya hyperbux ya bisa lebih nyaman sih pakai hidup sedangkan Evo se-legian menggunakan hypernya Karina rinci jauh dibandingkan enggak link lagi jadi lumayan siling versi kelincah lebih besit mengerikan pernah itu dimana ya kan parsanya dia bisanya oleh bang nggak tahu juga sih diantara kira-kira pakai semuanya oh my god sudah ada Facebook aja dari seorang oke lupinya berhasil dapatkan satu kill bonyok kali ini dari seorang yang anti-maidnya kayak sejarah di hilang diputar kayaknya itu by wandi ini apa khusus Xpilen brok versus Uranus iya plus dia pakai yang belum high and dry juga kan jadi nambahin damage juga 7% dan memang sebenarnya Uranus not aku memang sekarang aku udah gak sulit juga sih ya di awal berbeda harus tarik ulur atau mungkin agak sabar juga oh 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 my god one one hit oh 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 iya bakalan mati guys di area klikr ya tadi ya sementara untuk pelapinya pun akan langsung recall terlebih dahulu dan juga pertempuran di area yang berbeda masih belum terjadi tapi high nya udah berhasil untuk mendapatkan langsung kararek dan rek akan langsung dikejar bisa-bisa diikuti kemanapun dia mau dan harus mengorbankan satu klikr guna untuk bisa menyelamatkan diri dari high dari cengkraman maut ya iya sebenarnya visager ini bakalan adu-adu stan ya sepertinya di hari waduh mitnya mitnya lagi adu mekanik ya adu mekanik memang dari versik yang mulai ketahuan posisinya di area atas kali ini Hai mencoba untuk datang memberikan coveran juga sementara versik tidak mau bermain terlalu gegabah menunggu informasi terlebih dahulu yang masuk dari posigen dan bahkan Hai Tartal ya siapa yang dapat kita lihat contoh kasih versi ketemu sih Hai versi lebih-lebih memilih mundur adik-adik tanpa bisa dikutuk saja ya ntar itu tantal yang pertamapun udah akan langsung diberikan juga kepada Aura Faya sementara di area yang berbeda ada satu playernya betrik dalam keadaan yang tidak baik-baik saja tapi Godipa berhasil di gocek langsung dipanggil aja dengan kaya cingin langsung aja F2 kena efek stun tapi Godiva nya masih berhasil kabur dari area tersebut mencoba untuk bisa membalikan keadaan tapi Godiva dan juga udah kabuki satu Ren rapati yang gak kena juga karena Brody udah ada satu rakwek meledak sudah Brody ya tapi sekarang pertemuan masih terjadikan sekarang Karina dibagi belakang tapi lihat Hai Hai dengan dengan emblem seperti ini dia ada magic worship plus dia pakai magic penetration plus ada di full-in lagi amin di full-in bener dan ini membuat bersedia makin sakit lagi dari awalnya sangat sangat-sangat dalam sih lebih clover masih ada dua bar hampir tidak bisa berkata apa-apa ya ya Fluffy nya juga dengan physical penetration ya terkata ya dengan movement speed untuk di area dari top lainnya Oke yang penting movementnya kenceng sampai udah kenceng bisa ngejar bisa kabur udah itu aja betul intinya nih semuanya semuanya rata-rata ya ini pasti punya movement speed kecuali juga junglenya Oke tapi kalau kita melihat kali ini dari Godiva ya memang tentunya lebih pede dengan bersedih awalnya ini bisa aja ngerusuk ke arah clover berkali-kali ini bakalan live game sih karena kabuknya juga tumbangkan sementara kali ini Hai yang harus mainin rotasi juga sih menurut aku karena dengan baksa si nanti dia bisa dapat informasi membuka map dengan lebih terang tentunya untuk untuk aura fire dan makan ini yang bakal ngasih space juga ke arah kabuki hati-hati yoke area lainnya mulai tabrak guys hanya mencicil karena kabuki hati-hati itu ada persik dirumputan lo bisa hilang kabuki tiba-tiba di solokil Oh my God lihat persik juga ke arah persik tapi persiknya pagi dan lagi masih bisa bertahan ada Bennett pulang jadi keluarkan begitu aja sementara itu Godiva mulai maju ke bagian depan mengejar ke arah tiga player yang milikin olivos tapi belum berhasil untuk bisa mendapatkan dan juga menumbangkan plus satu lagi untuk korban selanjutnya hanya saja sekarang turtle-nya pun kembali hadir ada Fluffy yang udah langsung datang pula Paul neternya langsung kenaik arah anti-match jauh-jauh emang udah ngecharge aja makan banyak membesarkan badannya datang-datang nampol ini makanya harus makan yang banyak ya iya biar kuat kayak grok sih makan yang banyak sih pengeluaran jadi bagi kekajak juga hahaha makanya mau nabung di lebih memandiri kenapa ya biar dapat romo aduh nggak apa-apa pulung beda nasib ya tapi kalau kita ngeliat di area bawahnya ini kedua Gorlina yang menurut aku masih cukup ada sama ayam juga sih cuma memang pergerakan dari Aura kelihatan banget dimana mereka mau ngebebisik ke bukitnya Gorlina mencoba untuk mencari terpikir Pak udah mulai dibuka juga ada dirofave-nya konek karena seorang Vesager woi tapi ternyata mulai datang Vesagernya memberikan batu yang begitu cepat dua tumbang di area bawah ketika dari rofave-nya konek lihat Vesager langsung datang nge-star sumpah guys kombo comber apaan itu tadi ha komunikasi yang sangat jalan skala sebuah masuk bottom line karena calling-nya baik masuk dari belakang tiba-tiba Vesager nya udah dicetot Oh diambil percobaan tak ambil pula nih klasik kombo jalan banget Ciumawa anda masih ada juga Farsya yaudah klasik kombo nya baru-baru berjalan tapi ada yang terbeda untuk anti-matiknya seorang diri dikonek oleh dua orang ada barir langsung aja membuat portal satu kali 24 jam nggak boleh lewat sebetul untuk anti-matiknya what apa itu barusan trainer apa tuh masuk ke dalam tubuh dari Saffi ada juga untuk anti-matiknya kalian langsung ditebak dengan meda-meda dibagi belakang dikabung habis-habisan hilang hilang sudah hilang haik 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 Oh terkena stun versinya Vesager baik dari seorang Vesager dibalikin keadaannya satu untuk satu di area atas sementara di area bawahnya clovernya tumbang di tangan seorang Fluffy dua kosong kosong KD dari seorang Fluffy dimana ini yang kita ngeliat ya setiap satu laning yang dipres sama Aura ini kasih space yang banyak banget sebenarnya buat Fluffy dia clear main yang cepet dia bisa ngicil ke arah turretnya dan bahkan kali ini lihat track berkali-kali sefling eagle enggak ada yang mencoba untuk mencoba karena oh my god hilang gasir ternyata Wow gila high and dry high and dry lagi dan lagi terdiri penyakitnya hilang ke secret hilang ke cepet mengejar mendapatkan track sama si grog oleh seorang versi setelah tiga jauh yang dipegang oleh selong Fluffy lumayan mendapatkan goal tambahan lagi tapi sekarang Aura Fire mereka sangat owning harusnya mereka bisa mendapatkan lagi objek klik di atas dan juga di bawah sebenarnya mereka hanya tinggal fokus untuk bisa nge-clear ini aja ataupun ngebawa ini sampai ke light game ataupun bisa nge-finish game ini karena tadi game yang pertama kejadiannya sama betul mereka dapat duluan yang di atas dan bawah bahkan jauh lebih cepet dibandingkan dengan sekarang dibandingkan dengan sekarang tapi kalau sekarang timpon mereka rapi banget karena di depan setupnya mereka belakangnya sudah ada wawah gila lagi-lagi rawver ternyata bisa dibuka dan hanya mencintai karakrit oh oke oke hilang guys 4 player aja masih memaksa kadang dimana mereka udah berhasil mendapatkan juga karena satu ototan lalu mereka akan mundur mereka akan pergi dari area tersebut sementara untuk Iwo's Legend mereka Sarah pulang lagi kejadian yang sama menimpa kembali bisa tuh sakit banget Flavie sekali power of nature gebuk hilang langsung berapa bar ya Pak sakit banget Oke setek udah ketahuan posisinya kali ini Oh masih bisa mundur tentunya guiding win tidak mau terlalu memaksakan tim fight dari RKT sendiri rezeki golnya nggak beda jauh jauh cuman 2000 ya sabar biar jauh ini saya jadi dulu item defensifnya dari cover dan juga kredit dapetin item buat fight maniernya kayak takut kita nih di match pertama sebuah versi terlebih dahulu untuk biarinya tepuknya versi di sini dia belakang pos legenda berkambil gandang gimana untuk levelnya juga awal-awal Aura ngepress terus pas menit 10 langsung dikambil banget dan udah nggak berasa sama sekali versinya jatuh sangat-sangat tapi di area berbeda seperti ya serangan kan udah mulai langsung dilancarkan juga level main dari Orofaya dimana sekarang anti match tapi dia memikiri jenis yang cukup besar Oh klubi juga ada satu wildcara defektan tapi nih sekarang Bro di nyapu langsung dan mereka pulang tapi di tebak oh my god selamat lewat satu jauh diklari banget Orofaya remainnya cek aja iya dan membuat versi masih bisa survive juga facehugger pun tidak jadi tumbang karena ini bener-bener ngeliat ya dari evos lejah mereka lebih prioritaskan gimana caranya nunggu investasi dari baik lainnya dan tadi nice dot ya dengan flikernya tuh kalau enggak didot juga bisa bahaya tadi buat facehugger tapi ya so far so good untuk Orofaya setidaknya mereka lagi unggul sampai dengan saat ini namun Godiva jangan sampai ke pick-off berulang kali juga memang dia sebagai inisiator dia bisa kebuka tapi juga harus bisa melihat bagaimana temannya nanti akan bisa melakukan follow agar semuanya juga connect dan juga bersinar kita berusaha mereka katanya berhasil menuka bagai belakang dengan adegan Dewi tapi sekarang sakili egelnya langsung dikeluarin juga menabrak pasuk arah tiga player mereka sekarang kekurangan satu player dari Vos lejahnya mulai dari Orofaya dan juga dari Vos mereka udah mulai maju ke bagian depan perlahan tapi pasti kabuki nggak punya darah yang cukup banyak tapi grit terus berada dan seburgu bisa memberikan crowd kontrol yang cukup baik dan juga menahan pemain-pemain dari Orofaya ini terlihat dimana dari Vos lejen ya sama seperti Orofaya di game pertama dimana mereka nggak bisa inser ke backline-nya dengan cukup mudah facehugger lihat seberapa bebasnya dia pedar ice-trike terus off-crow ini yang membuat tentunya sisinya cukup buat Orofaya untuk ngelakuin teamfight besar-besaran sama Vos lejen karena nggak ada yang benar-benar bisa ke arah belakang kecuali mereka potong dari sisi blind spotnya bener langsung flynya untuk satu atau dua hero di belakang untuk bisa menargetkan meng-cancel facehugger agar nggak punya feather extract sedangkan mereka akan melakukan kontes untuk objektif yang berbeda juga terlihat bener-bener ini harus ada distraction sih kalau menurut aku kita tahu ya beda ter juga punya cooldown cukup lama kita berletikan juga dari itu pastinya akan terlalu sini bakalan di kontes juga bisa membuat mereka memiliki space bisa melakukan sebuah serangan karena kali ini dari Lordnya udah mulai dicolek tersisa setengah baru sama persis tiga meter dikeluarkan terakhir masih jauh juga langsung memberikan efek ledakan yang cukup mematikan perakannya boleh baju ke bagian depan dan sekarang lapinya udah ada efek ongelnya pakai kemudian mendapatkan Lordnya dan kemudian menjadi milik dari Orofaya dan udah ada sampai menjadi korban Godi paja tetap 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 kurangkan sedikit lagi abis itu dua orang langsung menghilang dengan tanpa dari Emoz Legends ini menjadi sebuah keuntungan begitu meyakinkan juga untuk Orofaya karena mereka bisa bisa aja mendapatkan sebuah VT yang sangat banyak lewat tim baik barusan di sisi lain cover mencoba dua hero hilang dan juga dapat Lord guys tapi itu sudah cukup karena kali ini pas aja mereka harus melakukan defensive yang cukup kuat karena melihat Orofaya mereka punya high ground yang cukup tinggi yaitu dengan area Vsager tapi kali ini lihat dengan ada double kill yang dimankan di dapatkan oleh seorang Godiva ini membuat juga mereka juga harus pikir gimana caranya stoping Godiva yang selalu datang dari air backline dan Godivanya nargetin ke Xavier kliknya bener banget itu PR yang bener-bener sulit banget sih sebenarnya menurut aku dari Vsager sendiri karena mereka harus memiliki apa ya target yang penting banget siapa yang mau diperintasi terlebih dahulu tapi hai kali ini berani cepat tumbang seperti Kabuki Godiva Oh dikolong dicuri roh webnya koreknya hilang adik-adik bareng retak mereka berhasil menghancurkan juga ke arah Hai gimana tadi mereka berhasil juga hampir mendapatkan ke arah Kabuki tapi Kabuki sempat untuk lari dengan darah yang begitu sedikit Om ya itu tadi dari Godivanya akhirnya dia udah ngincer banget sih memang semuanya lagi pada fokuskan buat ngejaran messagernya tapi dia satu lawan empat dia tahu banget memang kau udah keluar semua skillnya dan langsung di-dive oleh si Godiva tadi dan juga ke arah yang tipikalnya tipis juga jadi nyari dua sih tadi memang yang tersedia darah yang lebih belakang lagi buat safirnya dipaksa berpisah dong dengan partul babnya itu sih padahal tadi mereka udah sangat-sangat dekat sekali tapi Godivanya dengan pasif yang dia miliki ini masih bisa punya darah yang cukup banyak untuk sekarang tapi harus menunggu cooldownnya kembali untuk melakukan sebuah invasi Iya jenisnya juga sudah dipegang oleh Godiva dan real-time win probability by Samsung Galaxy A-series dimana Aura masih memegang 65% tapi ingat info ini tim yang selalu bisa dapetin momentum balik iya seperti di game pertama ya iya kemungkinan-kemungkinan ini masih tetap selalu ada juga tapi sementara waktu orang fire mereka tetap menyetir jalannya permainan ini tapi untuk di game yang kedua apalagi dengan serangan dadakan mereka sih menurut aku susah juga sih kalau mereka nggak bisa ngestopin pergerakan Godiva karena mereka bakal jadi agak insecure ya sama belakangnya ini Godivanya dimana nih mesti dicari dulu karena kalau misalnya mereka bertambah fokus dari Sagar ini bakal sulit Oh anti-match ini federa selainnya udah keluarin tapi kan seperti biaya kita udah tahu nih untuk di hero-hero yang ada di luar ada yang jalur darat jalur udara main jalur air akhirnya indaran udah nggak bisa nih untuk lawan Xavier keluar lagi nih yang jalur airnya jalur sungai nih masalah laut belum kelihatan kan disini karena jalur air udah yang paling lebih bahaya sih iya lu bisa lihat dia dimana tapi kan nggak bisa dicetak dia bener nah ini gimana berarti ini kabur kabur dan ini adalah item dimana dari high nya dia lebih nyaman kelihatan Oh my god terlebih dahulu tapi kali ini berhubungan bersatu yang hilang baik tercik bahwa tumpah kali kabuki-kabuki kejabat 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 tapi sekarang sepertinya gak bakal kuat dan kebatakan harus jadir waduh Aura ngasih bayar satu gaming adik-adik nice stress kabuki kedudukannya kira bakalan naminya kadang-kadang tentunya lagi-lagi dimana tidak ada yang bisa mengincar ke arah sisi backline yang memiliki instan look untuk sisi backline ya Pak Safir dibalaskan oleh Parsha iya gak bisa ngedeketin gak apa-apa dari jauh dibalaskan pula oleh Kadita yang bisa mendekat